Wuh, dadah! Ataupun juga melindungi tampilan halaman rumah kamu, bagaimana caranya agar tampilan halaman rumah kamu tetap dalam kondisi prima, ya pas banget nih gue bakal kasih tau salah satu alat yang dapat membantu kalian karena alat ini fungsional banget, salah satunya adalah brush cutter dari Wagner, penasaran? Langsung aja yuk kita review di OReview, ORIEN Review! Hi guys, gue udah sampe nih, karena gue mau ngajak kalian ke satu tempat yang dipenuhi dengan rumput-rumput yang tingginya sudah sesuai ekspertasi kalian, pastinya, karena apa? Pas banget nih kalian nonton video kita kali ini, karena gue bakal ngasih solusi ke kalian gimana caranya untuk merawat lahan yang dipenuhi rumput-rumput yang tinggi-tinggi dan juga lahannya luas banget. Dan gue mau tanya sebelumnya, sebelum gue gak tau solusinya apa, gue mau tanya ke kalian, kalian tuh kalau motong rumput tuh masih pake alat apa? Jangan bilang masih pake gunting. Aduh, coba share di kolom komentar ya. Karena kalau kalian masih pake cara manual, seperti potong rumput dengan gunting atau nggak bisa butuh satu-satu, itu udah pasti makan waktu yang lama dan juga ngeluarin budget yang lebih. Wih, kok bisa? Ya iyalah, karena kalian bakal nyewa tukang urut. Uh, ya kan? Karena umur kita yang semakin tinggi ini, kalian motong rumput masih pake gunting, itu udah pasti bikin pinggangnya rontok. Ya kan? Bener banget. Nah, makanya jangan skip videonya, stay tune terus, karena gue bakal review salah satu produk dari Wagner, yaitu brush cutter. Dan tipe WB350 dan juga WB328. Penasaran gimana produknya? Laso aja cus, kita lihat. Nah guys, ini dia. Di depan gue sudah ada mesin dari brush cutter dari Wagner. Dan di sebelah kiri gue nih, gue gak mau kasih tau, ini adalah tipe WB328. Dan di sebelah kanan gue udah ada brush cutter dengan tipe WB350. Dan gue bakal jelasin satu persatu spesifikasi dari masing-masing mesinnya. Yang pertama, untuk WB328, ini memiliki kapasitas mesin yaitu 30,5 cc dengan tenaga 1,1 hp atau horsepower. Dan untuk kapasitas dari tanknya sendiri, yaitu 1,2 liter. Ini untuk brush cutter dengan tipe WB328 menggunakan tipe mesin 2 tak. Sehingga untuk bahan bakarnya sendiri menggunakan bahan bakar campuran, yaitu bensin dan oli. Dan gue bakal lanjut untuk spesifikasi dari brush cutter dengan tipe WB350. Untuk kapasitas mesinnya sendiri yaitu 35,8 cc dengan tenaga yaitu 1,2 hp. Dan untuk kapasitas tanknya sendiri, untuk bahan bakarnya yaitu 0,65 liter. Dan untuk tipe ini menggunakan tipe mesin yaitu 4 tak. Jadi untuk bahan bakarnya sendiri, yaitu ini full bensin gitu. Dan untuk spesifikasinya sendiri, kalian bisa baca lebih jelas di sini. Nah, gue mau kasih tau kalian nih, di setiap pembelian dari brush cutter dari Wagner ini, kalian bakal dapet apa aja sih? Yang pertama, kalian bakal dapet strap. Ini gunanya untuk menggendong mesinnya seperti ini. Lalu kemudian kalian dapet toolkit. Lalu kemudian kalian bakal dapet ini cover pelindung dari mata pisahnya sendiri. Dan dapet handle, nanti yang akan terpasang di pipanya. Nah, kalian juga bakal dapet pipa dan juga staff flexible-nya. Penasaran? Nanti kita lihat saat perakitannya ya. Lalu kemudian selain itu, dapet mata pisaunya atau blade ya. Dan juga untuk informasi, untuk brush cutter ini selain menggunakan mata pisau atau blade seperti ini, kalian juga bisa menggunakan nylon yang seperti ini. Untuk informasi juga, untuk bagi pemula, kalian lebih safety menggunakan nylon seperti ini ya. Lalu kemudian juga ada manual book. Selain kalian menonton video ini, kalian juga bisa melihat manual book untuk cara perakitan dan juga bagaimana cara pengaplikasiannya. Dan yang terpenting yaitu, di setiap mesinnya kalian akan mendapatkan gelas takar. Ini khusus untuk brush cutter dalam tipe WB350 dalam tipe mesin patak, karena menggunakan bahan bakar full bensin. Dan untuk brush cutter dalam tipe WB328, ini mendapatkan botol takar. Karena apa? Karena WB328 ini menggunakan tipe mesin dua tak, yang bahan bakarnya yaitu campuran antara bensin dan juga oli. Kalian mau tahu bagaimana caranya menyampurkan antara bensin dan juga oli? Langsung aja kalian tonton video berikut. Hai Sobat Orian Teknik, kali ini Vety akan menunjukkan bagaimana cara mencampurkan bahan bakar untuk tipe mesin dua tak. Jadi di mana mesin dua tak ini adalah campuran dari oli dan bensin, dan perbandingannya adalah 25 banding 1. Di sini sudah ada corong, lalu kemudian botol takar, oli, dan juga bensin. Untuk perbandingan 25 banding 1 ketika menggunakan botol takar seperti ini, langsung aja Vety tunjukin secara pencampurannya. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan menaruh terlebih dahulu bensinnya, yaitu di angka 500. Untuk olinya ketika bensin sudah sampai di angka 500, olinya kita tambahkan sampai di angka 25 banding 1. Yuk, langsung aja kita campur bahan bakarnya. Nah, untuk bensinnya sudah di angka 500, kemudian kita masukkan olinya sampai ke angka 25 banding 1. Nah, ketika bahan bakar sudah sesuai dengan angka 25 banding 1, lalu kemudian kita kocok. Ketika sudah tercampur, bahan bakar siap digunakan. Nah, gimana? Kalian sudah pada paham kan bagaimana perbandingan antara bensin dan oli untuk mesin 2 tak dari WB328 ini? Selanjutnya, gue bakal ngajak kalian merakit brush cutter dari Wakna. Yuk, langsung! Ciao! Terima kasih telah menonton! 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 Anti-pegel buat kalian yang berjam-jam motong rumputnya. Lalu kemudian sudah dilengkapi juga dengan perpegas. Dan yang pastinya lagi anti-getaran. Lanjut ke bawah ya. Brass motor ini sudah dilengkapi dengan safety trigger yang pastinya jadinya aman. Kemudian untuk handle-nya sendiri ini sudah dilengkapi busa jadi nyaman. Dan kemudian untuk pipanya ini terbuat dari aluminium. Udah pasti walaupun ringan tapi dia tetap kuat. Dan kemudian untuk mata pisaunya sendiri sudah dilengkapi dengan blade looking system. Jadi nggak gampang mencobot untuk mata pisaunya. Jadi aman ya. Lalu kemudian untuk mata pisaunya sendiri ini bisa diganti dengan nylon. Khusus buat penggunaan pada phone block. Nah itu sekilas mengenai fitur yang didapatkan oleh brush cutter dari Wagner. Karena kita coba ataupun juga uji coba dari brush cutter Wagner WB350. Bagaimana performanya dan bagaimana pengaplikasiannya. Tapi sebelum itu Vesi mau ganti sepatu dulu. Cuk. Nah guys sekarang gue udah ganti sepatu. Sekarang kita langsung uji coba brush cutter dari Wagner dengan tipe WB350. Tapi sebelum itu kita nyanyain mesennya. Dan kalian harus mastiin switch on off-nya. Harus pada posisi on. Terima kasih telah menonton! Oke guys. Nah untuk mematikannya jangan lupa kalian pindahkan switch ke arah off ataupun juga stop. Oke. Nah tadi teman-teman udah lihat kan gimana gue langsung mencoba brush cutter dari Wagner dengan tipe WB350. Menurut gue ini worth it banget karena apa dari fiturnya sendiri. Kalian udah lihat dan ngebuktiin langsung ya. Ini aman plus juga nyaman. Nah sekian video kita kali ini membahas mengenai brush cutter dari Wagner dengan tipe WB350 dan WB328. Karena tadi dari awal kita sudah membahas speknya. Lalu kemudian apa aja yang didapatin di setiap pembeliannya dan juga cara perakitannya. Dan yang terakhir tadi kalian udah lihat sama-sama bagaimana performa dan juga bagaimana cara pengaplikasiannya dari Wagner WB350 brush cutternya. Nah buat kalian yang tertarik dan ingin memiliki langsung aja kunjungi website kami di orian.co.id dan kalian juga bisa kunjungi sosial media kami di orian teknik. Dan jangan lupa follow semua sosial media orian teknik. Oke gue Fethi dan kru yang bertugas pamit undur diri sampai jumpa. Bye bye!